Siapa yang tidak mengenal hutan Amazon? Hutan seluas 7 juta km persegi ini mementang melewati 9 negara. Setidaknya ada 30% flora dan fauna yang ada di bumi ini berasal dari hutan Amazon. Lebatnya pepohonan dan banyaknya satwa liar membuat Amazon memiliki julukan sebagai neraka hijau. Wah, serem banget ya namanya. Kedupan liar satwa di sana tentunya sangat menarik untuk dibahas. Apalagi Amazon terkenal memiliki banyak predator yang buas. Berikut ini beberapa hewan raksasa Amazon yang hanya bisa kamu temukan di sana. Lipan raksasa Kalau biasanya kamu melihat lipan atau kelabang dengan ukuran kecil, di Amazon ukuran lipannya berbeda. Hewan dengan nama latin Skolopendra gigantea ini menyandang predikat sebagai lipan terbesar yang hidup di muka bumi, yang mampu hidup hingga 10 tahun lamanya. Lekan ukuran yang bisa mencapai 30 cm atau 12 inci ini, lipan Amazon bisa memakan burung, tikus, bahkan ular. Dengan racun dan durinya yang ada di kakinya, mangsa yang ia tangkap akan cepat ditaklukkan. Hewan dengan kaki berjumlah ganjil antara 21 atau 23 ini biasanya aktif mencari makan pada waktu malam hari atau nokturnal. Dan jika di siang hari, biasanya mereka akan bersembunyi di tempat-tempat lembab di lantai hutan Amazon. Dan jika kamu mau hutan Amazon, pastikan pakai alas kaki ya. Takutnya kalau nyeker nanti bisa digigit sama lipan ini. Arapaima Gigas Arapaima Gigas Disebut juga sebagai fosil hidup, Arapaima diakini sudah hidup di sungai Amazon sejak zaman jurasik. Anatomi dan karakter morfologisnya sangat mirip dengan hewan purba. Ukuran ikan air tawar ini tidak main-main. Panjangnya bisa mencapai 4,5 meter dengan berat bisa mencapai 200 kilogram. Dengan ukuran yang sangat besar seperti ini, Arapaima menjadi monster di Amazon. Dengan kemampuan bertumbuhnya yang sangat luar biasa, tentunya Arapaima ini membutuhkan asupan makanan yang sangat banyak. Makanya nggak heran jika ikan besar ini terkena sangat rakus. Dan bisa menjadi spesies yang sangat invasif jika dilepas di luar habitatnya. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di sungai Berantas, Indonesia. Seseorang melepasliarkan beberapa Arapaima Gigas di sungai Berantas. Dan hal itu sangat berbahaya bagi ekosistem asli di sana. Karena Arapaima sangat mudah beradaptasi dan nafsu makanan yang sangat besar bisa membuat spesies ikan lain terancam keberadaannya. Bahkan para nelayan atau petani ikan juga bisa kena imbasnya. Untuk mengobi sebaiknya lebih bijak lagi untuk memelihara hewan eksotis ini. Jangan sampai merusak ekosistem dan merugikan orang lain. Dengan melepasliarkan hewan asing ke suatu tempat yang baru. Kapibara Hewan yang belakangan populer dengan sebutan Mas Duro ini ternyata adalah hewan pengerat terbesar di dunia. Saudara dari tikus ini bisa mencapai berat hingga 65 kilogram. Kapibara hidup dengan berkelompok. Biasanya terdiri dari 10 sampai 20 ekor per koloninya. Dan biasanya anggota koloni akan semakin banyak jika memasuki musim kemarau. Mereka akan berkumpul di tepian sungai dalam jumlah yang sangat banyak. Walaupun kapibara memiliki ibulu yang lebat, tetapi kulit kapibara sangat rentan terhadap sinar matahari. Makanya gak heran, mereka seringkali berdam di dalam air. Bahkan sampai bisa tertidur ketika matahari sedang dalam kondisi yang sangat terik. Dengan penciuman yang tajam, kapibara bisa mencari makanan sampai jarak yang sangat jauh. Namun uniknya, mereka akan pulang kembali ke rumahnya dengan bantuan indera penciuman mereka. Lintah Raksasa Amazon Kalau kamu main ke sawah atau kerawa, biasanya suka ketemu tuh sama yang namanya lintah atau pacet. Biasanya mereka suka menempel di kulit kita. Namun kamu tau gak kalau di Amazon hidup jenis lintah yang ukurannya jauh lebih besar dari lintah pada umumnya? Lintah Raksasa Amazon atau Hemantiria Giliani ini bisa mencapai ukuran 45 cm. Dan lebarnya bisa mencapai 10 cm. Di habitat aslinya di Amazon, lintah raksasa ini menghisap darah dari beberapa hewan. Ketika masih muda, lintah ini akan memakan katak dan hewan kecil lainnya. Namun ketika sudah besar, lintah ini akan menghisap darah dan hewan besar seperti anakonda, kapibara, dan sapi peliharaan. Agak ngerisih kalau menempel di kulit manusia ya. Jaguar Mungkin masih banyak yang mengira jika jaguar dan leopard atau macan tutul adalah satu hewan yang sama. Padahal mereka berbeda loh. Di alam liar, jaguar hanya bisa kamu temukan di Amazon saja. Nama jaguar berasal dari bahasa Indian kuno, yaitu jaguar. Yang artinya pembunuh yang mengalahkan mangsanya dalam satu kali pukulan. Dan pemberian nama ini bukan tanpa alasan. Jaguar memang diketahui memiliki kekuatan rahang yang sangat kuat. Gigitannya bisa mencapai 1.500 PSI. Yang artinya lebih kuat dari herimau dan singa yang kekuatan gigitannya jauh berada di bawahnya. Kucing besar di daerah tanah Amerika ini memang raja Amazon. Bahkan kaiman atau anakonda dibuat tidak berdaya oleh kucing besar ini. Keberhasilan jaguar sebagai predator puncak tak lepas dari teknik berburunya yang unik. Mereka selalu menyerang tengkorak belakang untuk semua mangsanya. Jadi hampir tidak ada kesempatan untuk melarikan diri jika sudah diserang oleh jaguar. Dan tidak lupa, jaguar diketahui pandai berenang, mampu berlari cepat, dan soal memanjat kucing ini juga jagonya. Jadi kamu mau ngumpet di mana nih? Anakonda Kalau yang satu ini sih pasti sudah banyak yang kenal. Dia adalah sang raksasa Amazon. Hati-hati ya kalau kamu masuk ke rawa-rawa di Amazon. Biasanya ular ini suka berdiam diri di bawah air. Dan nama anakonda sendiri memang berarti berenang yang handal. Setidaknya ada 4 jenis anakonda. Namun yang paling besar dan terkenal adalah anakonda hijau. Anakonda hijau terberat yang pernah ditemukan memiliki bebot hingga 227 kilogram. Dan panjang hingga 8,5 meter. Namun fakta uniknya, walaupun anakonda bertubuh besar dan tampak menyeramkan, ular ini jarang sekali menyerang manusia. Dan malah lebih banyak kasus di mana manusia menyerang ular ini. Hadeh, manusia-manusia.